Gitar Lele, gitar asik buat nongkrong Oke, balik lagi sama gue, Renareka Ini gue pengen mereview sebuah Gitar Lele Ya udah lama gak review Gitar Lele ya Ini Gitar Lele dari buatan lokal Harganya cuma Rp 2.95 ya Kalau di online shopnya, belum ada yang beli Gue baru beli nih, orang pertama nih Harganya Rp 2.95 ya, kita sebut aja Rp 300 ya Beda goceng sama ongkir, ya jadi Rp 300 lah ya Gitar buatan... Dia buatan mana ya? Mana sih, batang, ya apa sih? Grazia buatan mana sih? Bukan, bukan Kebumen Iya, buatan kebumen ya guys ya Merknya kalian pasti udah tau Grazia Gue udah sering review ya, gitar-gitar akustiknya Gitar, iya gitar akustiknya gue udah sekali ya Udah dua kali ya Gitar yang 7 per 8 sama gitar akustik biasa ya Nah ini harganya Rp 295, kak Gitar Lele, ya gitar Lele tuh apa bang? Gitar yang ada gumis Enggak, gitar Lele adalah gitar sebutannya kalau... Per... Gitaran tuh gitar 1 per 4 Oke Gitar C Iya guys ya Gitar Lele, gitar asik buat nongkrong Jangan lupa beli pecel Lele Ada ininya ya Ya tuh bentuknya kayak gini Dan dia senarnya klasik Oh, nilon ya Nilon Iya, iya, iya Gitar Lele semuanya nilon ya, ada gak yang sering? Enggak ada Oh, enggak ada ya Yang paling terakhir gitar Lele itu Yamaha Yamaha GL1 kalau nggak salah Itu harganya Rp 900 ribuan Nah ini Rp 300 ribu Kalau gue lihat nih, gue nggak baca spek ya Nanti gue baca lah Tapi yang gue lihat ini udah Fretnya udah stainless Ya, jadi Kebanyakan gitar Lele yang murah itu Stainlessnya masih kuningan ya guys ya Nah ini Fretnya Sorry Nah ini Rp 300 ribu Fretnya udah Apa namanya? Stainless Kalian kalau nggak percaya, baca aja di Google Bagusan stainless apa kuningan Tapi yang setau gue, stainless itu Dia intonasinya lebih bagus Banyumas Banyumas ya Banyumas kebumen dong Gak tau gue Speknya nggak ada Oh iya, speknya nggak ada lagi ya Pokoknya intinya yang gue bisa lihat Spek awalnya Ya ini belum ada tulang besinya ya Karena emang gitar klasik biasanya jarang ada tulang besinya Karena dia tensionnya tuh dari si senar ya Apa tuh? Kalau misalnya senar nilon tuh Kan ada tensionnya kan? Ada yang normal tension Light ya Ya kan? Lu kan blue lash Enggak ada Enggak diajarin aja Enggak diajarin Ya pokoknya tension tuh Kekencangan senar Kekencangan senar ya Dan dia Gitar Lele ini Stemannya tuh nggak kayak gitar biasa atau eco lele ya Stemannya dia tuh kalau nggak salah ADGCEA Astaga gue ya Kayaknya deh ADGCEA Jadi kalau kalian mau nyetem si gitar lele ini Pastikan lu punya tuner yang kromatik Ya kromatik tuh ada di handphone kikin punya tuh Nama tunernya apa game? Ya gitar tuner by? Last Harmonic Ya by Last Harmonic Nanti gue tulis deh aplikasinya ya Tulis aja kromatik tuner Jadi kalau nggak salah dia ADGCEA ya Setau gue Gue salah lagi ntar ya Ya bener Gitar Lele tuh ADGCEA Jadi kalau gitar lele ini Lu bisa belinya ya senar gitar klasik Ya tapi Stemannya aja beda Lumayan tuh dapet panjangan senar banyak Iya bener bener Jadi kita Stem dulu deh Coba Kim aplikasi lu pinjam Kayak gini tampilannya kromatik Ya tampilannya kayak gitu Jadi dia Kalau lu pakai yang aplikasi andalan kita Yang Gitar Tuna itu dia tuh Bisa sebenernya Tapi dia harus custom Ya kan Tapi kalau lu pakai kromatik kayak gini Lu enak Lu mau misalkan drop D atau mau apa ya Kalau gue ngomong masuk tunernya bingung Ntar guys Ngecek gitar bagus atau nggak juga di Stem nih guys Kalau di Stemnya gampang berarti mantep Oke Stemannya udah gampang di Stemnya Kita genceng Ya Nggak fales Enak ya Gue mau siapin mic dulu biar lebih jelas suaranya guys Oke Gitarnya sudah siap kita check soundnya guys ya Ini ada tuner Karena gitar baru pasti turun-turun terus Apalagi klasik Karakter gitar yang senar nilon itu udah pasti suaranya adem ya guys Ini gue nggak pakai pick Kita coba genceng ya Sekarang kita coba pakai pick Ya Asli banget ini ya buat nyanyi-nyanyi sama teman-teman atau pacar kalian ya Eh Suaranya adem banget Kecil Terus Ya ini yang gue suka dari Gazia ya Aman ya guys ya Ini buat nyanyi-nyanyi cocok banget nih Bruno Max mau dateng Ya Today I feel like I'm doing anything I just wanna lay in my bed And now let me give up my phone I need the name and the tone Today I feel so I'm doing anything Nothing at all Ya enak ya guys ya Lagu ya Indonesia Artis Indonesia yang pakai gitar lele Budi Doremi Masuk si do Doremi Masuk si do Lagunya guna Izinkanku lukis segar Menetap langit yang disenam Lihat kamu mencerita Menangis tertawa Ingin ku lukis malam Pada kamu bintang-bintang Yang temanimu dan suar Hingga akhir mata Oh yeah Ya gue maaf ya guys gak tau liriknya Ini tapi buat main lagu-lagu gitar biasa juga bisa Kembalilah padaku Bawa sebaru nafasku Kau Dewiku Apalagi nih lagu reggae juga asik ya guys ya Misalnya lagu reggae ini ya guys yang sempet viral jaman dulu ya Sudah biasa diriku ditinggalkan Diacukan dan dicampakan oleh orang yang ku cinta Sudah biasa diriku ditinggalkan Diacukan dan dicampakan oleh orang yang ku cinta Menyakitkan 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 Tapi tak ku rasakan Ku pasrakan semua pada Tuhan Yang telah mengatur semua jalanku Dan juga jodohku Dimanapun Kapanpun itu Anjay Rafa ya guys ya Karena ku slow Sangat slow Karena ku slow Sungguh slow Sangat slow Tetap slow Sometimes Sometimes Jodoh gak akan kemana Karena ku slow Anjay Coba kita pengen petik-petikan ya guys Kulele ini adem banget ya guys Anjay Langsung adem gitu guys pasannya Sebenernya gue kayak penyanyi di radio nih Penyanyi apa? Oke yang gue kesusahan Karena udah kebiasaan main gitar gede Tangan gue gede Kayaknya nambah gede Jadi mainnya susah ya guys Kecil levelnya soalnya kayak lebih besar daripada ukulele sih sebenernya Tapi ya fretnya emang lebih kecil daripada gitar biasa ya guys ya Ya udah gitu aja lah reviewnya ya Aman 295 Gak rugi ya game? Gak, gak rugi lah Bisa buat Ya kalo kita suka healing-healing Bawa ginian aja Tinggal nyanyi-nyanyi gitu ya Di pantai, di gunung Biasanya gitar-gitar kecil gini buat nyanyi sama cewek Bisa lebih romantis banget Iya duet ya Pasal kan kalian punya ceweknya Jadi kalian beli ini abis itu nembak cewek Jadi gitu aja Link pembeliannya di deskripsi Tengah